hasil jiripai kalian dan juga tatungan tuh guys ternyata tim serotop beli kolongan baru ya kira ini nyolong yang punya ikonik dan yang ini buat omong isi kodak oh bagus sebentar, tapi sebentar sebentar kayaknya gede banget nih sampe 5 orang yang masukin oh yaudah kalo memang gak yakin ya pembuktian wah tim serotop minta pembuktian guys gimana minta pembuktian ini oke guys sekarang waktunya pembuktian ya apakah tim serotop percaya hati temen kamu sedih masa bohong waduh seneng banget dia dia mau beli minyak untuk perawatan mari kawan gerakkan tangan kagimu menarilah dengan bebas sesukamu ekspresikan dirimu janganlah ragu jiwa seni berkorban dalam tadamu maju bersama kita meraih mimpi diantara ribuan hata meranti musika melang menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti selamat menarilah kawan wow oke kembali lagi ke channel kembali lagi ke channel kembali kembali hari sudah tantas kembali anak-anak serotop akhirnya kita isi kembali nih ya kemarin kita sehari aja di luluh lantahkan beneran luluh lantah ya semuanya ya masya itu belum balas tahun itu belum sampai 1 jam loh kayaknya mas yok iya langsung habis kalau apalagi kan seminggu ya iya sebenar kenapaaa wah woy 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 yang udah yuk mas yok yuk masukin yuk yuk tuh kan ya guys kita kita masukin semuanya biasanya kayak gini nih kita oh ini apa ini durian sang itu ini pas dekata mas yokon ini rupa perempuan udah hape semangin disimpan yaaah oh itu buat mas Yoyo simpanan aku tuh nah guys ya kita masukin semuanya, kita tuh belanjanya biasanya minum karena minum itu paling cepet habisnya itu gak sampai seminggu udah tata-tata pada kemari itu habis tuk 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 itu juta itu buat minuman tapi lulu lantai setelah ada terus rotot tuk cuma kenapa kita banyak beli minum guys karena disini tuh orangnya banyak ya kadang kalau kita latihan kita mau berangkat pentas itu temen-temen ambilnya disini makanya kita sedihan banyak jadi sampai gitu setiap malam kan disini buat tempat-tempat nongkrong makanya kita standby dan juga jaman sekarang itu gak kayak jaman dulu guys karena jaman dulu kan dia buat kopi atau apa kan kayak gitu kalau sekarang itu Orson yang manis-manis udah baik udah penuh? oh Mbak Wajo mulai nih guys kita sengaja ya kita belinya yang gede-gede gini yang literan eh Boy, itu gak boleh manis ini gak boleh ya Mas Yoyo udah kenapa diambil tapi gak manis Mas Yoyo gak manis, gak enak yakin gak manis aku ngicep manis asing tuh malah digaduh ini kan buat lauk apanya ini buat lauk eh apa waduh tutup itu tutup itu tuh tutup 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 tidak tidak rumah apa? kita tahu ini mau menghabiskan ya pasti dia mau lu lu leluhatahkan lagi nih pintu pintu Jepan pintu Jepan pintu Jepan pintu depan pintu depan di kamar ini mau ngabisin ini mau nyerang ini loh ya udah udah pokoknya biar dijaga Mas Yoko tuh biar kita kecolongan yaudah eh ngolong apaan sih ngolong apaan sih ngolong apaan sih ngolong apaan sih gak boleh kayak gitu warnanya ngolong apaan ini nyuri barungan nyuri barungan siapa yang nyuri ini nggak boleh gitu kalian itu kapan kita ngajari ambil punya orang tangannya gini baju tangan ini tangannya gak boleh buat nyuri tangan kalian ini tangannya gak boleh buat nyuri ini tangannya gak boleh buat nyuri ini buat semangat ini ngambil apa barungan ini diajari baik-baik wah tapi bagus nih nggak mau tahu pokoknya ini dikebalikan ini bukan bak kita kalian tahu eh sebentar kamu itu kalian nyuri nyuri gimana jujur jujur beli serius beli uang dari mana mas gak tahu sebentar sebentar ini yang benar aku tadi dengar dari maja kok kalian mencuri nah makanya itu ini ya iya makanya itu kalian mencuri nah ini sebenarnya buat aku aja ya sebenarnya gimana kamu dapat dari mana ini barungan ini tuh beli barusan tadi baru aja beli eh uang dari mana uang dari mana uang dari mana uang dari mana uang kita sendiri diri eh eh kita aja gak ngasih uang ya mas ya aku sih itu bohong loh udah sekarang ngomong aja kalian nyuri gimana kita kembalikan baik-baik jujur aja jujur nah itu kita dapat uang dari situ terus itu kan uang anak-anak mereka itu mau ingin barungan baru terus beli itu urunan apa namanya itu patungan karena kamu udah punya topeng ayam kenapa beli barungan itu kan malah lucu kita itu mau memperbaiki topeng barungan itu topeng ayam ayam topeng ayam itu bukan topeng ayam topeng ayam terus 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 tapi kata orang-orang kayaknya lebih baik kita beli barungan terus belilah barungan tersebut eh jangan di taruh di bawah eh tapi bener ya terus mau apa ini hasil diripai kalian dan juga patungan tugas ternyata tim serotok beli barungan baru ya kira ini ini nyolong saya hanya gempong nih kamu nyuri aja eh udah udah jangan main kamu sendiri kan bisa rame-rame oh iya oh terus kalian mau pamer oh iya mau pamer mau pamer mau pamer terus kan ini kalian udah belian terus kalian kesini mau ngapain udah kita nata makanan di kulkas lagi udah 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 alah maksud apa yuk ini ada yang lebih penting nih pakaienschw huu 상황 huu huu yuk ya 镜 ini ini ni kasih terus kita suruh ngapain lagi kita gak pamer sebenarnya loh rencana kita itu minta minum biasanya iya enggak, jadi rencana kita mau pasi-pasi dulu ya seperti itu, katakan kamu minta minum dulu? enggak, enggak, enggak usah ya terus apa? aku mau minta tolong ke Mas Adu oh, ibu oh, silahkan eh, jangan aku doang enggak wajah kalian alakabannya jelasin disini jadi, kalian kan punya ikonik semantara kan ada isi wah, jelas kalau siapa lagi ya terus, nah kita juga pengen nih tim serotep pengen oh, iya disisiin disisiin oke, jadi kalian itu pengen juga punya ikonik serotep ya jadi teman-teman di serotep pengen punya ikonik yang ini buat mau isi kodam mau bagus sebentar sebentar, sebentar eh, jadi kalian itu kalau mau pengen kodam itu paling sejak satu tahun pake komantoro dulu hahaha eh, maaf ya gaingan eh, agak bentar, bentar ini satu tahun pake ini baru bisa pake ini saratnya pake itu ini aja terus kemantor ini, apalagi itu selesai iya, masak apa namanya? apa namanya? apa namanya? pas enggak diisiin dan apalagi itu enggak diisiin tapi, tapi tujuannya juga tak gitu gini tuh itu anak serotep itu kalau lu bisa menjaga lisanya katanya dia masih yang ngomong kodam kan jangan diisiin terus gimana terus bayinya gimana tuh gini aja masuk enggak usah real tapi dosanya kita bagi-bagi kan dima kebaikan yaudah lah ya aku ambil kesimpulannya juga sikap dan juga lisan jadi kalian ini kan ada 3 paket paket kecil, sejen, sama besar ini kalian mau pilihan mana? untuk apa paket-paket itu? ya ini, kodanya kodanya itu kodanya itu jangan dijual belikan ya gak apa-apa sekali-kali sekali-kali kodanya itu dapat beli, jangan-jangan-jangan gini aja, kalian ambil bunga tapi bunganya itu dipetik secara langsung dan yang ada itu ditempat-tempat itu tantangan kalian nembuh dulu sama mbak Toyok kalau mbak Toyok mengizinkan, nanti kita bisa terus lanjut pokoknya kita tunggu di pohon sawo ya oh iya, kita tunggu di pohon sawo pokoknya kalian harus memetik dan dia itu bunganya tidak boleh berodol kenapa di pohon sawo Mas Ado? karena pohon sawo itu gini ya kalau kita jauh dari sang dari yang ambil dari luar itu takutnya kalian nanti tidak kuat kalaupun di sawo dulu si Reza pernah ke masjol di situ mungkin sudah kenal sudah kenal, kodanya sudah kenal oke? wah tapi aku dukung, bagus itu apa, serotop punya ikonik itu bagus dan juga ingin disekutkan aku sangat dukung wah siapa tahun besok atau kapan bisa buat kita lihat oh bukan bisa buat batang kalian kalian semangat, ayo sana ambil persyaratannya sekarang ambil persyaratannya ambil persyaratannya maksudnya gini jangan diisi beneran kalau ini soalnya anak serotop itu belum bisa menjaga lisanya Mas Ado kadang masih ngomong sembrono sana-sini ya takutnya anak ini berimbas ya iya, dari resiko nya tapi kita ke sana ya kita kan kasihan, dia kan masih di ini ya oh berapa ini jatuhkan nanti siap kamu nih jadi secara langsung ini kita ngapusin 6 orang tuh kita juga 6 orang eh, dusta ini bagi-bagi gini demi kebaikan Mas Ado gak apa-apa ini tuh namanya dusta putih nah apa maksudnya mas dusta putih dusta putih adalah berbohong tapi demi kebaikan nah gak dusta iya daripada dia kena dampaknya lebih parah lagi kayak Mas Jokong Martin salimang kamu mau kita kan tambah report salimang 6 orang mau oke terus oke tapi itu berhasil gak minta sama Mbak Toyok aku juga gak takut tapi menurut aku sih karena ini barungan baru mereka bakal perjualan udah kita sambil nunggu mereka petik bunga durainya masih masih nah kita ke Pohon Sawu kita ke Pohon Sawu kita ke Pohon Sawu kita ke Pohon Sawu guys kelamaan kemarin gak mana apa sih bangkai jangan kalian itu jangan banyak nyamuknya udah biarin aja aku itu makan nyamuk itu kenapain aku bertapa kayak gini aku nombok gak ada disini aku belum sampai disini kok biar mereka itu lebih yakin pada kita gitu wah kalian itu ini Mas Ado persiapan yang mau mengisi topeng punya serotop yang baru nih ya kamu tuh anak-anak aja anak-anak aja biar mereka ingat biar mereka itu pada apa pada gak tahu kalau kita kibulin gitu loh Mas Joko kan ahli kibul kibul itu apa sih anak-anak sotop itu loh kibul itu apa kibul itu apa itu tuh anak sotop tuh Mas Ado cepat-cepat kita tuh ada pura-pura aja hei Mas Joko ayo Mas Joko ayo Mas Joko hei kalian boy kamu tuh ada orang Tapa melal seri Mas Joko mas shhh udah diam-diam hei kalian udah dapet hei wah ini udah gaya-gayaan guys nih mereka seneng banget mau diisi sama Mas Ado nih ini Mas Ado juga udah persiapan ayo ini karena energinya sangat gede jadi Mas Ado perlu bertapa ya tuh 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 burungannya burungannya burungan 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 kibul apaan sih kibul itu menipu kalian udah siap untuk menerima barungan ini duduk duduk sama sama kia harus duduk ya sandalnya dilepas ya sandalnya dilepas ya sandalnya dilepas panjang lagi nah apakah kalian siap apakah kalian mampu mampu jadi untuk merawat barungan ini harus ada perawatan khusus nah setiap menjelang aja eh menjelang mahrib jadi menjelang mahrib 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 menjelang mahrib pas hari kamis iya hari kamis menjelang jumat jadi kalau hari kamis kalau udah masuk asal itu berarti udah dikatakan hari jumat oke kalian harus siap itu kok gak kalian siap? siap ini udah kenal sama kalian ternyata ya wanginya lah wanginya lah udah kenal sama kalian ayo Mas Joko kita tarik nih Mas Joko belum apa-apa aja anginnya udah ini barang-barang ini pengisiannya nih ini kayaknya gede banget ya nah kita kasih nama dulu nanti nama yang cocok adalah si Ponang Jabang wah ini kita kasih nama Wondro iya Wondro oke guys kayaknya gede banget nih sampai lima orang yang masukin wuuh wuh ini harusnya mas berat ya Mas Joko wuh tapi dia li lo lo gak wuh kita apa kita harus ini berjalan sampai keluar merah-merah masuk loh wuh ini sampai berjalan iya 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 merah juga nih itu efeknya tuh ini namanya Wono ya Wono jadi Wono itu adalah nama baru ngadalian dan artinya iya penguasa sawah gitu aja penguasa alat-alat sawah ya ini ini udah itu loh laku jodok bisa kan silahkan kalian bawa pulang inget pesan tadi ya ini udah 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 kalau memang enggak yakin ya buktikan aja Wah tim serta minta pembuktian guys gimana ini mas adu bisa nggak kalau pembuktian kalian ini kalau cuma berdua nggak bisa harusnya banggil yang siapa yang di sana-sagar kita kesan aja lah oke ya udah gini aja pembuktian biar mereka juga lihat kita kesana mungkin gimana oke ya ini bawah nih bawah yuk 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 mereka minta pembuktian mas adu gimana maksudnya gimana mau minta pembuktian ini aku ada ide terang aja terus kita gimana cara pembuktiannya pokoknya nanti kita aku ada ide serius yaudah kita semangat untuk pembuktian yuk ayo 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 oke guys yaudah kita pembuktian disanggar ini berarti ya oh disanggar disanggar masuk ya nggak tahu aku ngikut aja lah selotop wah nih senang banget nih udah punya barongan baru oh jangan lupa packing tapi oke oke ini ngomong apa sih pokoknya mas yuk nggak perlu tahu ini nanti ada yang kesurupan mas yuk gimana rasanya itu nggak ada bedanya sih nggak ada semuanya kalian tuh belum menyatu dengan kodan kalian tapi kalau Ardan itu kan ada itu kan apa Jumatwa itu ada orangnya tuh biasanya bedanya belum ini lagi proses masuk loading proses rendering tapi ini jadi kalian kan butuh pembuktian oke kita ini pembuktian model apa yang akan dilakukan jadi ini pembuktian itu kalian sendiri aja nanti kalau aku atau Mak Joko nanti disana kita buat oh misalnya tim GWSnya masih dikira bohongan ya ini kan ada peri ada irpa kebetulan mereka lagi pada sibuk terus yang aku dapat itu adalah peri peri adalah media nanti batalian pembuktian ya per kamu tolong ke depan kamu tolong ke depan ada pada ada bersana ada bersana fokus ya kamu duduk aja silah bersilah-bersilah eh eh aku jawabin lu terus nanti kalian oke sekarang waktunya pembuktian ya apakah tim serotop percaya nanti kita lihat ya apakah masa juga berhasil tapi kayaknya gede banget nih guys kita coba lihat coba kalian tanya namanya siapa bener-bener udah jadi tanya-tanya jadi tanya-tanya dulu ini kasihan capek perawatannya kalian dan dijelaskan Mas Ado tadi gimana ini ini ada jadi jadi media media mediumisasi dari tim trotop bukan dari tim GWSnya dikasih minum air putih aja loh jadi kamu kalau ngomong gini ngapang jangan Jangan tunduk terus kamu diem tapi jangan ngomong jangan membocokkan ini nanti suruh dikasih ini sama masuk ya gampang kesimpulannya apa kesimpulannya biarkan mereka itu senang dan muri-uri kebudayaan yang jelas tanpa harus pakai misalnya itu karena kadang itu ada gak kalahnya orang itu ada yang siap dan tidak takutnya kalau tidak nanti malah bisa berbahaya itu malah dampaknya buruk ya jelas mereka itu udah closing yuk jangan lupa lagi komen dan subscribe kita terus kemudian kita lihat besok ya 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 Terima kasih.